Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada aku, ia tidak akan haus lagi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara saya iman, saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 dan seterusnya saudara ya. Judulnya roti hidup, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena ini setelah Yesus melakukan mujizat dan memberikan makan 5.000 orang saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Elohim dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Elohim? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikendaki Elohim yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Elohim. Artinya harus percaya kepada Yesus, inilah pekerjaan yang dikendaki oleh Elohim. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada amu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di Padanggurun? Seperti ada tertulis, mereka diberi makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Maka aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Elohim ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Nah saudara, disini kita lihat bahwa Yesus sendiri berkata, Aku telah turun dari surga. Ya, di dalam ayat yang ke-38. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus akan membangkitkan orang yang datang kepada dia pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Nah inilah yang membuat orang Yahudi bersungut-sungut, saudara. Tidak percaya kepada dia. Lalu kata mereka, Bukankah ini Yesus, anak Yusuf yang bapaknya kita kenal, bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga. Ini sesuatu hal yang masuk akal, yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Karena Yesus lahir di bumi, saudara. Jadi mereka lihat secara kasat mata. Tetapi Yesus berbicara di sini. Ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, saudara. Bagaimana Yesus turun dari surga, yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Sebelumnya, saudara. Yaitu di dalam perjanjian lama. Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku, jika ia tidak ditarik oleh bapakku. Yang mengutus aku dan ia, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Elohim. Dan setiap orang yang telah mendengar, dan menerima pengajaran dari bapak, datang kepada aku. Jadi, saudara, inilah yang menjadi permasalahan baik orang Yahudi, baik orang-orang yang zaman sekarang, yang tetap tidak percaya tentang ketuhanan Yesus. Orang bisa bingung, tetapi Yesus berkata, kepadamu diberikan rahasia untuk mengerti kerjaan surga. Di sini Yesus berkata, bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga. Dan siapapun yang memakan roti itu, dia akan hidup untuk selama-lamanya, saudara. Makan dalam artian di sini percaya, menerima. Kalau bangsa Israel makan roti, atau mana, saudara? Roti yang turun dari surga, untuk mereka bisa bertahan hidup di padang gurun. Sekarang ini, Yesus itu adalah roti hidup sendiri, saudara. Tentunya ini tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga. Dan Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Wajar sekali ketika, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sampai saat ini pun, mengatakan, mana bisa? Mana mungkin? Bukankah dia manusia? Bagaimana kita bisa menyembah manusia? Bagaimana dia jadi Tuhan? Tetapi jelas dia berkata, dia turun dari surga. Ada strategi Elohim yang diberikan kepada umat manusia, tetapi umat manusia itu tidak mengerti dan tidak percaya, saudara. Walaupun seringkali Yesus sendiri berkata bahwa, aku di dalam Bapak, dan Bapak di dalam aku. Artinya sama saja. Orang yang mengerti dan dibukakan rahasia itu, dia akan mengambil kesimpulan, bahwa dia sendiri adalah Tuhan. Bukankah dia datang dari surga? Bukankah dia roti yang turun dari surga? Untuk kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, bekerjalah untuk hidup yang kekal. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu percaya kepada dia, kepada Yesus, yang akan memberi hidup dan membangkitkan orang pada akhir zaman. Itu kata Alkitab. Biar firman Tuhan ini menolong dan menjama, saudara, menjadi remah bagi kita, untuk percaya kepada Yesus, yang akan membangkitkan setiap kita pada akhir zaman. Karena dialah roti hidup yang turun dari surga. Kita harus pahami ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati.